Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Tadeboot Adventure Nah ini saat ini saya berada di depan SMPN 1 atap sendang ya Ini saya belok ke kanan dari arah keger Nah ini beloknya ke sini ya Nah itu ada SMPN 1 atap sendang Ini menuju ke utara ya Dan kali ini saya akan menuju ke arah air terjun lawean ya Atau ke arah pendagian gunung wilis via penampian Namun kali ini saya melalui jalur yang berbeda Atau jalur yang bisa dikatakan jarang diketahui orang ya Kecuali warga sekitar sini Nah ini jalurnya kita tidak melewati Daerah Tunjung Biru atau jalur yang pada umumnya menuju ke penampian atau ke air terjun lawean Namun kita melewati jalur pegunungan ya Atau melewati jalur hutan Nah ini ada percabangan kalau kiri ke arah gambiran pager wajah ini kita ambil kanan Nah ini kita naik ini lurus saja Nah silahkan disemak nanti tracknya seperti apa Jadi nanti bisa buat referensi ya Misalnya untuk goes atau mungkin bisa melewati jalur ini sambil melihat pemandangan yang tidak kalah indah Insya Allah Karena disini itu view nya ya lumayan bagus ya Karena kita melewati jalan di atas perbukitan ya Jadi nanti kelihatan bukit-bukit di kaki gunung wilis Dan juga kita bisa melihat bukit teras siring ya Nah ini ada perbukitan teras siring Ini bisa dicek di video saya sebelumnya Karena sudah saya review disana tentang bukit teras siring gunung wilis Nah ini kita berada di dekat view tadi Oke sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Menuju ke jalan tembusan arah ke air terjen Nah ini saya benar-benar berada di punggungan bukit ya Karena ini di kanan ini sudah jurang Ini kiri juga Namun ini masih banyak Itu tumbuhan yang ditanam oleh warga ya Ini ada suket gajah Terus tadi ada sayur-sayuran Jadi macam-macam lah Dan Alhamdulillah cuaca saat ini lumayan cerah ya Ya meskipun akhir-akhir ini Kita di Tulungagung ini sering dikuyur hujan Karena musim penghujan Tapi Alhamdulillah ini masih cerah Nah kita lanjut saja Mungkin nanti tracknya agak jembrek ya Atau agak pecek karena Barusan hujan juga Nah itu ada teras siring sebelah kiri Nah jadi tidak hanya sebelah kanan saja yang ada bukit teras siring ya Tetapi kadang ada di kiri jalan juga Insya Allah ini lumayan bagus Pemandangan ini ada warga sekitar Sebenarnya jalur ini digunakan warga sekitar untuk Akses mencari rumput ya Atau menuju ke kebun Jadi nanti kadang kita bersimpangan dengan warga sekitar Jadi harus hati-hati juga Nah insya Allah Ini sejauh ini tracknya masih lumayan enak ya Karena ini berupa corcoran Kurang tahu nanti ke depannya apakah makadam atau tanah Kita lihat saja nanti Insya Allah ini kita benar-benar di atas bukit Ini di pinggir jurang ini ya Insya Allah Nah ini sejauh ini masih enak tracknya Ya untuk di daerah kaki gunung wilis ini Di sekitar geger sebenarnya banyak sekali air terjun ya Jadi seperti yang kita tahu yang terkenal itu adalah air terjun lawean ya Namun ada juga yang lainnya Misalnya itu kalau air terjun Jurang Senggani Itu letaknya di desa ngelurup ya Tapi sebetulnya masih ada lagi ya Seperti air terjun parangkikis itu juga di daerah gambiran Kalau air terjun parangkikis itu letaknya di kirinya kita ya Jadi kalau kanan ini ada air terjun lawean Yang kiri ini ada parangkikis Insya Allah ini jalannya menurun ini ya Oh ini harus hati-hati Tumpen ini menurun Insya Allah itu ada perbukitan sebelah kiri Nah itu ada warga sekitar juga Kita harus ngalah ya Nah kita adalah tamu disini ya Oh ini kita benar-benar berada di atas bukit Nah wah ini jalannya sudah mulai Berair ini ya Karena barusan hujan ini Nah oke Hati-hati Wah itu di depan sepertinya sudah habis itu ya Nah ini sudah mulai makadam ini Waduh ini harus ekstra bersabar ini ya Ini kameranya juga agak tremor ya Jadi harap maklum karena treknya seperti ini Bebatuan makadam Bismillahirrahmanirrahim Ini harus hati Ini sepertinya Treknya cukup liar ini ya Jadi saya sarankan kalau lewat sini Ya harus fit motornya ya Karena treknya seperti ini Waduh Ini jalan bebatuannya mungkin masih agak lama ini Dan juga saya sarankan untuk Jangan sendiri ya Karena Kemungkinan kita nanti akan masuk ke hutan ini ya Karena ini bisa dilihat dari Vegetasinya ini sudah mulai rimbun Dan tertutup Dan jalannya ini ya Jalan batu semua ini Waduh Nah harus hati-hati juga ini ya Nah kita sudah keluar dari kawasan Vegetasi yang lewat tadi Dan ini sudah terlihat lagi ya Ini ada Perbukitan Ada Berada di tepi jurang kita ya Sebelah kanan ini Insya Allah Dan ini jalannya juga agak Jembrek ya Karena Barusan hujan juga Nah ini baru longsor ini Sebelah kiri Sati-hati Nah kita lanjutkan ya Insya Allah Kita benar-benar berada di Pinggir jurang ini Sebelah kanan Jadi Ya maklum saja ya Karena daerah pegunungan Yang seperti ini Erawan longsor ya Jadi harus hati-hati Apalagi kalau musim penghujan Ya tidak saya sarankan Untuk lewat sini Selain treknya yang sulit Juga khawatir nanti Kalau ada apa-apa Nah ini ada pertigaan Nah ini kita ambil kiri ya Kalau di peta ini Jalurnya ambil kiri Nah ini saya menemukan Tempat ya Ini ada gubuk sepertinya ya Ada gubuk Kita coba kesana Kalau di peta ini Namanya Gubuk Agropolitan Jompret Geger Sendang ya Jadi kemungkinan ini Semacam gubuk Gubuk petani Gubuk Agropolitan Mungkin ini tempat Untuk istirahat Atau untuk mengumpulkan Hasil-hasil kebun mungkin ya Jadi hampir sama dengan Gubuk Untuk pos pendakian Willis dulu Untuk parkir Coba kita lihat Bismillah Nah ini seperti Gubuk atau tempat Lesean ini ya Tapi sepertinya ini Jarang digunakan Karena Ini agak kotor Dan ini Daerah menuju sini Ini lumayan rimbun Ini ya Ini ada Pohonan pisang Ada pohon Talos Ini ada Apa ini Mungkin pohon jambu Kita lihat Ini dari belakang Itu perbukitannya Ini benar-benar Sepi disini ya Jadi Saya sarankan Ini harus berhati-hati Nah ini Kalau dari samping Seperti ini Samping kanan Sekarang kita lihat Yang sebelah Kiri ya Kiri dari gubuk Nah itu ada Gunung Willis Oke ini Ada tumbuhan Apa ini ya Saya kurang hafal Oh ini ada Toilet ya Ada toilet Tapi Kelihatan jarang Dipakai Dan ini Ini ada Bebatuan apa ini ya Mungkin bangunan Zaman dulu Ada bangunan Zaman dulu mungkin Nah ini Ada Saluran air ya Pipa air Untuk mengairi Nah itu ada Seperti bekas kolam Dan ini Belakang toilet Seperti ini Oke kita kembali saja Dan ini ternyata Ada rumah ya Ada rumah Ini ada Seperti tawan ini ya Seperti sarang tawan Sarang buatan Nah ini ada rumah Modern ini ya Insya Allah Ini ada motor warga Tapi saya Keliling tadi Tidak ketemu Mungkin Parkir disini Oke Sekarang kita Kembali ya Ke arah Motor saya Tadi Nah Setelah ini Kita lanjutkan Perjalanan kita Nah Kita akan Kesana nanti Nah Kita lanjutkan Perjalanan kita Bismillah Oke ini Kita Sepertinya Akan memasuki Daerah tertutup lagi ya Atau vegetasi yang rimbun Ini kita Masuk Hutan Dan ini Jalannya Wow Ini lumayan Banyak rumputnya Ini jalan ya Ini ada pohon Thales ini Seolah Ini harus hati-hati ya Oke Bismillah Nah ini Kita Masuki Daerah hutan Dan ini Sebelah kanan ini Ada Kebun Bawang Atau kebun Cape ini ya Milik warga Karena Di depan Kubuk tadi Kubuk Agropolitan tadi Saya menjumpai Beberapa Warga Yang berkebun Disini juga Jadi disini Masih digunakan Untuk berkebun Meskipun Berada di Pedalaman Seperti ini ya Bismillah Ya kita lanjutkan Nah ini Kita Masuk Area Yang cukup Lebat Sekali ini ya Ini Nah ini Jalannya juga Agak Jemrek ini ya Karena Barusan hujan Nah ini harus hati-hati Supaya tidak Tergelincir Dan di depan ini Ada Semacam Pertigaan ya Ini ada Buk ya Ada Apa ini Ada bangunan Ini ya Buk Nah kita Lurus Ini ya Oke kita lanjutkan Kita lurus ya Karena mengikuti Arah menuju Ke air terjun Lawean Kita lihat nanti Tembusnya sampai mana Oke Bismillah Nah ini Jalannya kembali Didominasi oleh Bebatuan Atau jalan Luma Kadam Ini ada Buk juga Sepertinya ini ada Aliran air Nah ini ada Sumber air Sepertinya Oh ya itu ada Bunyi-bunyi air Oke kita mampir dulu Kita lihat Disitu Apakah ada Air terjun Karena disini Banyak airnya Nah ini Sepertinya ada Saluran air Ini ya Mungkin Aliran sungai Nah itu ada airnya Yang disalurkan Ini ada Semacam Pondasi Mungkin untuk Membendung air Nah itu Kemungkinan disini ada Sungainya Tapi tidak kelihatan Karena rimbun Jadi saya tidak Mau coba-coba Kesana Takut nanti Keblowok Ya kita lanjutkan Saja Perjalanannya Jadi disini Ini Kayak akan Sumber air ya Di kaki gunung Wilis ini Jadi selain Air terjun Lawean Selain Jurang Senggani Dan Parangkikis Sebenarnya masih ada Lagi ya Air terjun Yang Masih Silahnya Jarang diketahui Ya Contohnya Untuk lawean Sendiri Sebenarnya Ada Macam-macam Tingkatnya Ada Lawean Tingkat 1 Tingkat 2 Dan tingkat 3 Kalau tidak salah Jadi Nah ini Ada warga Lewat Oke Ini agak Ribut Jadi Mungkin Kalau ada Waktu Nanti Akan Saya Terusuri Lagi Air terjun Lawean Lawean Tingkat 1 2 Atau 3 Karena Saya Sendiri Juga Masih Belum Tahu Untuk Air terjun Lawean Yang Penampian Ini Masuk Ketingkat Berapa Karena Pernah Dengar Itu Tingkatannya Ada 3 Jadi Air terjun Lawean Kan Itu Panjang Ya Atau Tinggi Jadi Setiap Turun Itu Ada Air terjun Sendiri Sendiri Nah itu Ada Terasi ring Sebelah Kanan Di sebelah Kiri Ini ada Petan Pinus Ya Tapi Tidak Terlalu Banyak Terus Nah ini Barusan Ini Seperti Longsor Ini Harus Hati Hati Ini Oke Harus Penampilan Nah Mulai Sekarang Ini Tracknya Tanah Ini Jadi Tidak Corcoran Atau Berbatu Ini Tanah Ini Ya Tracknya Ini Tanah Seperti Biasa Nah itu Ada Terasi Ring Sebelah Kanan Insya Allah Nah itu Ada Terasi Ring Sebelah Kanan Oke Kita Lanjutkan Jadi Kita Sudah Lumayan Lama Ini Berapa Menit Mungkin Sekitar 15 Sampai 20 Menitan Oke Saya Habis Cek Kamera Kita Lanjutkan Perjalanannya Nah ini Ada Pohon Pisang Sebelah Kanan Insya Allah Ini Ada Motor Warga Ini Ternyata Bisa Dilalui Juga Ini Jalannya Berair Ini Mungkin Sumber Airnya Bocor Kesini Ini Lumayan Lumayan Berair Ini Hati-hati Jangan Sampai Mokok Disini Dan Disini Langitnya Juga Mulai Mendung Kelihatan Semoga Saja Tidak Hujan Sebelum Saya Sampai Lokasi Insya Allah Ini Waduh Ini Lumayan Jembrek Ini Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Ada Buk Juga Nah Ini Jalannya Benar-benar Tanah Ini Masuk Ke Bbatuan Oke Bismillah Jadi Ini Kalau Untuk Jalur Lingkar Wires Ini Lataknya Bukan Yang Disini Tapi Yang Disebelah Dekat Tunjung Biru Jadi Itu Sudah Dicar Tapi Jalur Lingkar Sefiris Itu Melingkar Itu Area Geger Saja Jadi Bukan Kekediri Atau Keteranggalek Jadi Kemungkinan Itu Ada Jalur Lainnya Karena Setahu Saya Itu Sedang Proses Seperti Yang Saya Review Di Jalan Sebelumnya Perbatasan Tulung Agung Kediri Itu Juga Ada Jalur Lintas Tetapi Masih Belum Jadi Karena Ini Masih Proses Jadi Ada Yang Berupa Aspal Dan Makadam Semoga Bisa Nyambung Kediri Lewat Kaki Gunung Wilis Nah Ini Kita Sudah Sampai Ini Sepertinya Ya Insyaallah Nah Ini Jalannya Mulai Naik Dan Ini Benar Tanah Ini Kita Lihat Kita Sampai Daerah Mananya Air Terjun Lawean Oke Bismillah Nah Itu Sepertinya Oh Itu Kelihatan Ada Gubuk Ya Oh Sepertinya Itu Gubuk Untuk Parkiran Menuju Air Terjun Lawean Ya Atau Ini Yang Dipeta Itu Namanya Kapitu Ya Jadi Ini Pos Kooperasi Kapitu Untuk Mengumpulkan Ini Yang Para Petani Hasilnya Digumpulkan Disitu Biasanya Kalau Naik Ke Gunung Wilis Biasanya Parkernya Disitu Ya Oh Ini Ternyata Tembusnya Dari Sini Ya Itu Bisa Dilihat Itu Nah Ini Pos Kapitu Ini Pos Untuk Menuju Pendakian Ke Gunung Wilis Via Penampian Dan Parkir Menuju Air Tujuan Lawean Oke Sekian dulu Video kali ini Mungkin nanti Akan saya lanjutkan Ke Tempat Tersembunyi Lainnya Di Telungagung Ya Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujuan 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 Tujuan